Sampai akhirnya ketemu sama, kenal sama ibu wali kota gitu kan bang. Ibarat kata gak punya link, gak punya itulah. Gak punya orang dalam. Kemarin just udah mau sehat gitu bang. Terus dapat kabar beliau udah pergi gitu bang. Ngepel pak. Nyapu ngepel. Nyapu ngepel. Benar. Halo sahabat Zulzen di seluruh Indonesia dan seluruh penjuru dunia. Teman-teman luar biasa di samping saya ini ada Rian Putra Hatta. Oke, baik. MC mahal ini di kota Jambi. Ya Allah amin, mahal sih enggak lah. Akan tetapi teman-teman perjalanan karir Rian Putra Hatta ini sampai di titik ini. Kisahnya sangat inspiratif teman-teman. Waduh. Pertama kali masuk ke Jambi tahun berapa ya? Pertama kali datang ke Jambi itu 2012. Awal. Kenapa harus ke Jambi? Oh, ini nih. Kenapa harus ke Jambi? Kenapa gak langsung ke Jakarta? Kenapa gak langsung ke Jakarta? Awal lulus sekolah itu pertama kali sebenarnya niat ke Jambi itu untuk kuliah. Jadi kuliah rencana itu ke unja jurusan. Waktu itu dapat PMDK sih. Zaman dulu itu namanya PMDK. Yang masih seundangan. Jadi itu rencana mau ambil jurusan bahasa Inggris. Karena dulu waktu SMA itu sangat minat dengan bahasa Inggris. Jadi, suatu ketika ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi niat kuliah diurungkan. Dan akhirnya memilih untuk pergi ke Jambi itu bukan kuliah. Tapi untuk kerja. Untuk kerja. Tapi sebelumnya teman-teman, merangin patut harus bangga dengan putra daerah satu ini. Wih, sama nih Bang Sulzan juga sekarang jadi orang merangin kan. Karena istri di merangin. Benar, benar. Ian, awal masuk ke Jambi dulu sebelum sampai, kalau sekarang udah keren Rian. Awal masuk ke Jambi dulu, pernah kerja di mana? Oke. Jadi, pertama ke Jambi itu Bang kan, Biasa kan kalau dari merangin itu kan bukan di kotanya Bang. Bukan di Bangko. Tapi di kecamatan kan. Satu jam dari Bangko itu arah ke Kerinci. Itu namanya kecamatan Sungai Manau. Sungai, Sungai Manau. Ada lagu, lagunya itu Negeri Wisata. Jadi, lulus SMA itu Bang sebagai anak, boleh dikatakan anak dosun. Kan bahasanya anak dosun dari kampung yang tidak punya keahlian. Terus ya dari SD, SMP, SMA itu di Sungai Manau. Jadi, benar-benar ngerasa gak punya keahlian dan jurusannya juga SMA. Jadi, kalau ke kota itu, bingung mau kerja apa gitu Bang. Terus, link juga gak punya. Gak punya ibarat kata, gak punya link, gak punya itulah. Gak punya orang dalam. Nah, kekuat, the power of orang dalam itu benar-benar zonk gitu kan. Jadi, pertama kali itu ya sesuai dengan kita dari kampung, dari desa, dari dosun. Itu coba-coba pertama kali itu jadi ini. Namanya itu kayak marketing, spare part motor gitu Bang. Jadi awal masuk ke Jambi. Bahasa kerennya marketing. Tapi kayak kalau bahasa agak kasarnya ngampas ya. Ngampas? Ngampas yang ikut mobil, masukin spare part ke toko-toko, ke bengkel-bengkel gitu Bang. Jadi, itu awal cerita. Bertahan 3 bulan. Setelah itu coba deh, mau coba yang lebih baik lagi. Coba tulis lamaran kan. Tulis lamaran, masuki ke, boleh sebut lah ya. Boleh-boleh. Salah satu mall terbesar di Jambi itu Jamtos. Jamtos. Bener. Jadi, di Jamtos itu ya karena lulusan SMA. Dan mungkin lu juga lihat gak punya keahlian. Jadi, ditaruh di bagian Office Boy. Ngepel, Pak. Nyapu, ngepel. Nyapu, ngepel. Bener. Ada cita menarik juga nih Bang. Apa tuh? Jadi, sebenarnya di waktu SMA, TK, SD, SMP, SMA. Aku bukan sombong dari SD sampai SMA itu. Alhamdulillah, selalu megang peringkat pertama di kelas. Jadi, juara kelas gitu. Setiap semester. Jadi, di SMA masih lima besar. Karena udah anak SMA mungkin udah mulai lalai, nakal, malas gitu kan Bang. Jadi, kayak lima besar. Jadi, punya keinginan yang tinggi lah Bang. Jadi, sebagai anak bungsu, pengen membagikan korona orang tua, pengen kuliah, pengen jadi kayak orang-orang. Mungkin entah itu PNS, entah apa, suatu saat gitu kan. Jadi, kayak seketika dihadapkan dengan realita yang megang sapu sama ngepel tadi di mal, dengan usia yang masih tergolong makan, baru lulus SMA Bang. Jadi, pas pertama kali nyapu ngepel di kota orang dan melihat orang sebaya, teman-teman sebaya tuh kayak nge-mall itu bukan nyapu nge-mall kayak aku loh, gitu loh. Mereka nge-mall malah kayak, apa namanya sekarang tuh, kayak hangout sama teman-temannya, makan, minum, nonton, segala macem. Sedangkan aku, pegang sapu sama pel. Waktu pertama kali, sehari pertama itu Bang, aku bener-bener gak berani keluar dari toilet. Jadi, nyapu ngepel itu cuma di toilet sambil nangis, sampai air mata tuh gak bisa dibendung gitu loh Bang. Jadi, gak bisa dibendung lagi. Kayak sambil nyangis, bener-bener sambil nangis. Nyapu sama ngepel. Kayak masing berontak dalam jiwa tuh, kenapa sih aku harus jadi kayak gini gitu loh. Kenapa aku gak bisa kayak mereka-mereka yang lanjut kuliah, kayak gitu kan. Lanjut, ya kayak gitu lah Bang, lanjut kuliah. Jadi kayak ngerasa kayak gak bersyukur ataupun berontak gitu Bang, sama kenyataan. Sempat kayak gitu dulu Bang, awal-awal jadi OB. Jadi sempat masukkan lamaran ke Jamtos, jadi office boy. Benar. Kan Rian kan sudah punya keahlian tau nih, aku nih kelebihanku di public speaking. Kenapa gak ngerintis kayak aku mulai masukkan lamaran ke radio, kenapa masukkan ke Jamtos? Belum Bang, belum tau bahwa punya bakat di situ. Jadi kan di sungai Manau itu Bang, di kecamatan itu, kan gak ada sama sekali Bang. Kayak kelas public speaking, kayak apa ya Bang. Wadah untuk menyalurkan bakat yang terlalu signifikan kayak ngemsi, kayak radio kan. Denger radio pun Bang, cuma RRI waktu itu Bang. RRI yang pusat, yang soal. Pokoknya RRI gitu Bang, itu pun jarang nyetel radio gitu Bang. Jalan nyetel radio, terus cuma hobi itu ngebacot di kelas waktu itu Bang. Jadi bener-bener, awalnya dulu tuh bahkan nyanyi loh Bang. Jadi pengen jadi seorang penyanyi. Awalnya dulu sempat di waktu SMP sama SMA sempat ikut beberapa kompetisi nyanyi, kayak gitu Bang. Jadi kalau ke Jamtos bener-bener gak kepikir sama sekali untuk terjun ke dunia-dunia broadcast belum? Kenapa tadi kan Rian bilang, waktu ngepel tuh nangis. Kenapa nangis, Pak? Kenapa gak sekalian tuh sapu dilemparin ke orang? Ini bukan dunia itu ini. Jadi kayak gitu ya, kayak liat orang-orang, it's my dream gitu ya. Jadi intinya gini Bang, jadi dulu tuh kan aku juga berasal dari keluarga yang gak, maksudnya bukan keluarga yang berkecukupan. Lihat kakak-kakak, kan aku anak kelima dari lima bersaudara. Jadi liat kakak-kakak yang gak, maksudnya dalam arti kata itu Bang, gak ada yang memiliki profesi yang menurut orang-orang gak menjadi anak yang berhasil. Menurut orang-orang luar kan. Tapi kalau aku liat kakak-kakaku semua orang-orang hebat. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang tangguh. Jadi aku pengen waktu itu punya ambisi untuk mengubah, apa ya Bang, martabat keluarga gitu loh Bang. Aku pengen beda sama kakak-kakaku, kakak-kakaku gak ada yang sekolahnya lebih tinggi. Aku pengen aku jadi sarjana. Kakak-kakakku kerjanya mungkin ya kerja di kampung tau lah Bangnya kerjanya apa gitu kan Bang. Aku pengen beda gitu loh Bang, cari duitnya tuh beda sama mereka-mereka gitu loh Bang intinya. Jadi aku pengen membahagiakan kedua orang tua. Jadi pas ketika aku dihadapi dengan realita yang seperti itu, kayak aku tuh merasa gagal gitu Bang. Toh, gak jauh, bukan aku menghina profesi sebagai OB. Jadi kayak aku ngerasa waktu itu gak jauh lebih baik gitu loh Bang. Dan keinginan aku tuh kayaknya udah kandas kayak gitu Bang. Berapa tahun itu? Jadi OB sebentar sih Bang. Cuman sekitar berapa lama ya? Sekitar, gak nyawa Bang, paling satu bulan lah. Satu bulan. Terus aku dipindai di Departemen Buah-Buahan waktu itu Bang. Departemen Buah-Buahan? Benar, masih di Jamtos, di supermarket kan. Jadi dipindai di Departemen Buah-Buahan, itu pun masih Bang kerjanya sama. Cuman bedanya dipindai ke Departemen Buah-Buahan. Nyapu-ngepel masih tetap, nyapu-ngepel. Malah itu ada kerjaan yang lebih... Dikapnya doang. Jadi dipindai ke Departemen Buah-Buahan. Malah kerjaan itu ada satu hal yang lebih berat lagi Bang. Jadi aku tuh dalam satu minggu tuh ada bongkar buah-buahan. Kalau dateng dari luar kota, jadi dateng stok itu kayak dua truk, satu truk. Aku ikut bongkar. Ikut bongkar? Kan office boy, Pak. Ikut, ikut bongkar. Jadi kita sama-sama bongkar Bang. Jadi ke belakang, berat kotak apel yang satu kotak itu 25 kilo, 50 kilo itu kita pikul. Aku pernah kayak gitu. Yang di belakang itu ya? Benar, dipikul dua kotak ke gudang. Sampai satu truk, dua truk. Kayak gitu Bang. Allah Akbar. Dulu asalnya kekar. Nah terus memberanikan diri ke dunia entertain itu, cerita awalnya gimana? Jadi ketika aku di Jamtos di Departemen Buah-Buahan, waktu itu aku resign. Berhenti cukup lama tuh Bang, sekitar kalau nggak salah 7 bulan Bang. Di Departemen Buah-Buahan, terus aku pindah ke marketing. Masih di Jamtos. Marketing alat-alat elektronik, listrik-listrik gitu Bang. Jadi kayak aku jadi marketing, ya sekarang marketingnya beda. Kalau dulu ngampas, sekarang marketing di mall kan agak rapi kan? Jadi agak rapi. Terus aku punya seseorang, someone kerja di Jamtos. Waktu itu juga. Jadi dia, waktu itu ada radio, radio GSP buka audisi. Audisi penyiar. Jadi katanya, coba deh ikut. Waktu di Departemen Buah-Buahan, aku sudah diajari untuk pakai mic gitu Bang. Promosiin Buah-Buahan yang discount. Nah disitu awalnya pertama kali. Jadi terima kasih banyak buat pihak Jamtos. Yang sudah memberikan kesempatan. Untuk promosikan Buah-Buahan yang discount di Departemen Buah-Buahan. Disitu awal kali megang mic di tengah-tengah orang banyak. Di tengah dan di kota gitu loh Bang. Jadi, jadi coba ikut radio. Dan sama sekali gak punya basic penyiar. Gak tahu penyiar itu gimana. Terus mau ngapain. Terus hamil satu audisi. Baru dengerin radio. Oh gini, gini, gini gitu loh Bang. Nah, jadi pas ikut itu kalau gak salah dulu 75 peserta. Alhamdulillah, juara satu. Juara satu. Juara satu. Wow. Itu loh. Gak kebayang Bang sebelumnya Bang. Tapi abang salut tuh. Maaf ya. Bukan gak punya kemaluan. Bukan gak punya kemaluan. Tapi, Rian berani mutuskan urat malu kan ya. Bener. Untuk mulai aja dulu apa yang bisa dibuat. Bener Bang. Jadi, balik lagi Bang. Jadi, hasrat atau keinginan ambisi aku untuk merubah mertabat keluarga itu bangkit lagi. Oh, mungkin ini nih jalannya nih gitu kan. Kan udah hampir satu tahun tuh Bang. Bergelut dengan dunia OB. Terus sebagai pramuniaga marketing. Nah, sekarang ini kayaknya terbuka nih kesempatan untuk jadi penyiar. Kenapa gak dicoba? Karena basically juga punya vokal yang agak gebas-gebas dikit lah Bang kan. Jadi, coba tes itu Bang. Bener-bener gak punya wawasan tentang radio. Coba ikut-ikutan. Jadi, Alhamdulillah juara satu. Dan dikontrak waktu itu tiga bulan tanpa bayaran. Maksudnya dikontrak, diuji coba gitu loh Bang. Maaf. Maaf Bang. Kan hidup ini Tuhan yang kasih takdir. Kita yang jalani orang yang nilai. Gimana pendapat dan komen-komen orang-orang di kampung, di dusun waktu masih office boy, Pak? Waktu itu Bang, sebenernya gini Bang. Awal sejarah ke Jambi itu punya konflik sama almarhum ayah, almarhum bapak. Oh gitu. Bener. Jadi, kayak bapak itu orangnya temperamen. Orang mungkin semua orang kampung tuh udah tau bapak. Bapak aku tuh orangnya temperamen. Sering marah. Jadi, kayak punya kesalahan kecil pun dia selalu marah-marah gitu loh Bang. Terus, dan waktu itu dia kena sakit diabetes. Jadi, bapak itu orangnya pekerja keras Bang. Pekerja keras. Tapi ketika dia kena diabetes, mau gak mau secara fisik, secara tenaga berkurang kan. Tapi dia punya serat, pengen kerja gitu loh Bang. Terus, dengan hal itu, dengan kondisi yang lemah, bawanya ke emosi. Jadi komplikasi ya namanya itu Bang. Jadi, kayak darah tingginya naik, kayak gitu. Jadi, pemarahnya luar biasa Bang. Jadi, punya kesalahan kecil waktu itu. Terus, sempat konflik sama ayah. Makanya kabur dari rumah. Yang awal cerita tadi, balik lagi kan. Jadi, yang awalnya mau kuliah. Akhirnya, ngurus berkas-berkas untuk lamar kerja. Sampai, almarhum ibu, almarhum emak itu jual cincin Bang. Modalin untuk ke Jambi, untuk apa? Untuk kerja gitu loh Bang. Jadi, kayak jual cincin. Dan, yang sedih itu Bang. Pergi dari rumah itu, Aku merantau itu gak naik mobil dari depan rumah Bang. Jadi, naik mobil itu di rumah adik Bapak. Itu tuh, sampai aku... Karena kan waktu konflik, kabur dari rumah kan. Jadi, kayak kena marah gitu Bang. Jadi, kabur. Jadi, awal kali merantau itu gak turun dari rumah. Jadi, dari rumah adiknya Bapak. Jadi, pergi ke Jambi. Lewat depan rumah itu, lihat almarhum Bapak masih duduk depan. Di rumah gitu Bang. Terus, aku ya dalam mobil itu tempat sedih gitu Bang kan. Aku merantau gak pamitan sama dia. Dia gak tahu aku di mana waktu itu. Dan, itu yang apa namanya? Berangkat dalam keadaan hati yang iba. Asli, asli Bang. Dan, aku meninggalkan sosok ibu. Yang menurut aku juga, aku gak tega Bang. Karena, waktu itu kan tinggal aku bertiga nih di rumah. Kan, kakak-kakak udah nikah semua. Udah punya tempat tinggal masing-masing kan Bang. Jadi, aku kayak ninggalin emak itu kayak berat gitu Bang. Mereka berdua kan. Jadi, tapi mau gak mau harus... Itu harus aku hadapi waktu itu Bang. Jadi, sampe lah aku ke Jambi yang jadi OB. Awal mula jadi tukang kampas, ngampas itu sampe jadi OB gitu loh Bang. Itu pertama kali. Dan, itu orang kampung tuh tau Bang. Semua orang kampung itu tau kisah aku yang itu Bang. Jadi, sempet heboh lah gitu loh dulu Bang. Dan, aku kerja di Jambos. Mungkin orang kampung cuma gak tau aku jadi OB Bang. Tapi, mungkin taunya aku kerja di mall gitu loh Bang. Kerja di mall. Kabarnya waktu itu ada berkas penting yang sempat dimusnahkan oleh almarhum. Iya Bang. Sebenernya, almarhum Bapak itu orang baik. Baik Bang. Dia itu orang pesa penyayang. Terutama dengan aku yang anak musuh kan Bang. Jujur, dari kecil, SD, SMP, SMA, semua keinginan aku. Sebagaimana pun pasti diikuti Bang. Dipenuhin sama almarhum Bapak. Memang orangnya temperamen Bang. Memang terkenal temperamen, pemarah. Tapi, dia itu sangat penyayang Bang. Aku tuh terkhusus anak bungsunya gitu loh Bang. Dan, aku tunjukkan selama aku sekolah tuh. Aku bisa berprestasi dan membanggakan beliau. Gitu loh Bang. Kayak, jadi juara kelas kayak gitu. Dan, banyak ekskul-kskul yang aku ikuti juga. Tapi, satu hal itu Bang. Dia itu orang temperamen. Waktu konflik malam itu Bang. Pertama kali ngambil ijazah itu kan si Yan. Jadi, ijazah itu aku taruh di atas tempat tidur gitu Bang. Jadi, pas aku keluar dari rumah itu Bang. Dia tuh sebenarnya mau ngambil pakaian aku sih. Mau musnahin ke pakaian baju-baju gitu kan Bang. Tapi, karena lemari terkunci, ijazah itulah Bang yang terlihat dan itulah yang dimusnahkan sama beliau Bang. Dibakar gitu Bang. Jadi, sempat pertama kali tahu bahwa itu dibakar, sempat kayak terdiam gitu sih Bang. Kayak, kan katanya aku dapat ijazah itu 12 tahun loh Bang. 12 tahun sekolah gitu. Dan dimusnahkan sama marum bapak. Tapi, ya sudah lah gitu. Jadi, aku punya fotokopiannya dan aku legalisir Bang. Di sekolah itu yang aku pakai sampai detik ini. Pencapaian yang berhasil diraih oleh Rian hari ini. Tidak semua orang bisa. Tidak semua orang mampu dan berani merintis dari awal seperti yang Rian buatkan. Sudah sampai di titik ini tuh, gimana sih rasanya Yan? Mau kayak mau minta maaf, almarhum, udah gak ada. Tapi sebelumnya gini Bang, waktu aku masih kerja di, kan lulus penyiar radio tuh aku berhenti. Dari marketing itu kok, aku coba melamar kerja di, kan kalau radio cuma 2 jam. Dari jam 10 malam sampai jam 12 malam waktu itu di GSP. Jadi, siangnya kan bener-bener gak ada kerja kan Bang? Jadi, aku masukin lamaran waktu itu ke Gramedia sama Dian & Chat. Waktu itu, keterima langsung di Dian & Chat. Di tempat makan, cafe gitu kan Bang? Dian & Chat. Jadi, waiters. Aku jadi waiters. Jadi, siang ke malam aku waiters. Malam sampai jam 12 malam, 10 malam sampai 12 itu aku siaran radio. Itu yang aku lakuin. Waktu itu, tiba-tiba orang tua jatuh sakit. Ibu Bang, mama. Oh ibu? Sudah satu tahun merantau. Jadi, ibu jatuh sakit. Jatuh sakit. Waktu itu lagi siaran Bang, ditelepon sama kakak waktu itu. Jadi, ditelepon lagi siaran jam 6 pagi. Ibu tuh udah sekarat Bang. Udah masuk rumah sakit. Rumah sakit kota Bangkoa gitu kan. Jadi, disuruh pulang. Disuruh pulang. Terus, kayak sudah setengah sadar gitu sih Bang sebenarnya Bang. Ditelepon itu juga sudah ngomongnya udah gak menentu kan Bang. Jadi, pas aku nyampe rumah sakit. Sempat ngerawat emak itu lima hari Bang di rumah sakit. Sempat cerita. Sempat ngerawat. Sempat dia tuh udah mau emak. Udah kuat gitu loh Bang. Udah pulih agak pulih gitu kan. Pas aku datang. Terus, sempat. Apa namanya Bang? Cerita-cerita. Sempat aku ajak dia duduk berjemur gitu Bang pagi-pagi. Terus, ketika itu Bang. Hari kelima aku ngerawat. Itu disuruh pulang ke Jambi lagi Bang. Sama almarhumah kan. Kata dia bilang, kalau nanti izinnya lama-lama kerja. Nanti takut dipecat. Cari kerja susah. Dia bilang gitu kan. Aku lihat kondisi dia kayak gitu tuh Bang. Jadi masuk Jambi. Lihat kondisi emak kayak gitu tuh Bang. Udah, udah senang gitu kan Bang. Udah mau makan Bang. Di depan aku dia makan gitu Bang. Terus, aku pulang ke Jambi. Sampai di Jambi malam. Terus, besok pagi tuh Bang. Dapat telpon lagi. Bahwa beliau udah pergi gitu Bang. Jadi, dia tuh mungkin gak mau Bang. Aku nyaksiin dia pergi gitu nah Bang. Jadi aku udah sampai Jambi. Dapat besok pagi tuh. Ditelepon lagi. Kemarin dia udah mau sehat gitu Bang. Terus, dapat kabar beliau. Udah pergi gitu Bang. Terus, aku balik lagi ke Bangko. Nah, setelah. Setelah itu Bang, malamnya. Setelah emak dikubung ikan itu. Aku sempat minta maaf. Sama almarhum Bapak. Itu, tanggal 8. Tanggal 8 Januari 2013 Bang. Jadi, malam itu duduk keluarga. Dan aku minta maaf. Sama almarhum Bapak. Terus, seminggu kemudian. Aku balik ke Jambi lagi Bang. Situ tuh, aku kayak ngerasa. Setengah dunia aku tuh udah. Udah kiamat gitu Bang. Aku kehilangan sosok. Ibu yang menurut aku. Karena aku orang yang anak bungsu Bang. Iya, bungsu. Paling dekat sama ibu gitu Bang. Beliau lah ya. Terus, bela-belain aku. Di depan Bapak gitu Bang. Sama kemarin-kemarin gitu kan Bang. Sempat jual cuincin. Rian mau. Yang sangat-sangat support Bang. Karena ibu tuh kayak. Ibu juga kerja Bang. Kerja untuk aku gitu Bang. Selama aku sekolah dulu gitu Bang. Jadi kayak. Udah aku kayak ngerasa gitu Bang. Dunia tuh udah kiamat gitu Bang. Maksudnya kiamat dalam arti. Kehilangan sosok. Ibu tuh bener-bener buat aku hancur waktu itu Bang. Jadi balik ke Jambi tuh kayak. Dada punya semangat hidup sebenarnya Bang. Tapi yang namanya hidup. Harus dijalani. Gak mungkin kan Bang. Harus serpuruk gitu Bang. Terus. Balik kerja lagi Bang. Menghibur diri dengan temen-temen. Kayak gitu loh Bang. Setelah itu. Setelah 50 hari. Al-Mahrum Bapak tuh sempat nelpon. Nah waktu ke Jambi tuh. Al-Mahrum Bapak udah ngasih duit Bang. Ini duit. Kata untuk kau. Dia bilang gitu kan. Untuk pegangan gitu. Nah Bang. Dia ngasih duit untuk aku balik ke Jambi lagi. Kan udah abaikan tuh sama temen-temen Bapak. Terus. Pas balik ke Jambi. Selang 50 hari. Itu dia minta telpon balik. Cuman aku udah sempat nelpon Bang. Karena habis kerja dari Witer's itu. Kan aku harus siaran. Sampai jam 12 semalam. Habis itu langsung tidur gitu kan Bang. Terus. Pas besok paginya. 50 hari selang itu Bang. Aku lagi siaran jam 6. Dapet telpon. Bapak yang meninggal Bang. Selang berapa? Bapak. 50 hari. 50 hari. Dapet telpon. Bapak yang penggigit loh Bang. Jadi Rian memang sekarang ya berjuang sendiri. Jadi. Ditambah lagi kehilangan sosok Bapak gitu Bang. Dan dengan. Sedangkan sosok. Kehilangan sosok. Ibu B belum pulih Bang. Belum pulih total. Karena. Masih baru Bang. Masih baru Bang. 50 hari Bang. Masih. Kuburan. Masih tanah. Masih kering. Masih basah. Masih kuning. Masih belum ada rumput sama sekali Bang. Dan aku harus nyaksiin. Bapak dimakamin. Di sebelah. Makam. Makam Ibu. Gitu nah Bang. Jadi kayak. Bener-bener hancur Bang. Nggak bisa digambari lagi Bang. Waktu itu Bang. Sempat. Kalau mungkin. Nggak punya kekuatan iman. Mungkin udah. Mau. Sempat berpikiran kayak gitu nggak sih. Sempat. Tapi jangan sampai. Nggak. Alhamdulillah. Karena abang pribadian. Sebelum tau cerita ini ya. Kita ini sama Pak. Kita ini sama-sama orang kampung. Ekonomi menengah ke bawah. Bener. Harus di Jambi ini. Pertama kali ngerintis dulu. Untuk makan besok. Harus dipikirkan hari ini. Bener. Sebelum dengar cerita ini tuh. Abang tuh termasuk bangga loh sama Rian. Anak kampung loh. Berani bisa bersaing di kota. Bahkan hari ini tuh. Abang bilang di awal tadi. Merangin tuh patut bangga sama Rian. Putera daerah. Orang sunggo manau. Hari ini. Orang provinsi Jambi Pak. Siapa yang nggak tau. Pecinta-pecinta radio pasti tau. Kontrak di televisi. Salud. Dan setelah. Ayah nggak ada. Bapak nggak ada. Di momen-momen kayak. Lebaran. Udah ada setahun belum sih? Apa tuh bang? Ayah nggak ada. 2013 bang. Nah. 2013 berarti udah 9 tahun. Kayak lebaran tuh pulang tuh bingung nggak sih? Aku nih mau pulang kemana. Dulu nggak mau pulang bang. Oh sempat nggak pulang? Nggak. Berapa tahun? Berapa tahun ya bang. Sering. Kayaknya hampir 2 tahun lah kayaknya. Nggak mau pulang bang. Kenapa nggak mau pulang? Nggak sanggup. Nggak sanggup untuk lihat rumah bang. Terus kakak-kakak responnya gimana waktu nggak pulang? Cuman komunikasi pihak, telpon nggak pulang. Mungkin kakak tuh juga nggak maksalah bang. Jadi kayak ngerti mungkin lagi sibuk kerja gitu bang. Karena aku dari Dine & Chet itu, dari jadi witer, aku sempat jadi pindah ke KFC bang. Jadi kasir. Jadi KFC. Jadi kayak lebaran tuh aku kerja bang. Lebaran pertama habis sholat id, langsung kerja. Kalau KFC kan nggak ada libur buat itu bang. Padahal sambil itu sebenarnya lagi ngobatin hati. Nggak kuat pulang kampung. Asli bang, nggak kuat bang. Lihat rumah, seluk beluk rumah, tempat beliau duduk. Kayak gitu nggak sanggup bang. Dek, sebagai penutup untuk teman-teman yang hari ini lagi berjuang. Ingin mencapai apa-apa keinginan mereka tuh. Kan perjuangan Rian nih, luar biasa. Dari banyaknya kisah inspiratif pak. Kali ini nih yang paling menarik menurut abang nih. Datang ke Jambi, jadi office boy. Hari ini siapa yang nggak kenal Rian. Apa motivasi lah untuk teman-teman yang hari ini masih ngerintis? Mungkin satu hal bang. Jadi perjalanan kemarin itu dari KFC baru kayak... Coba-coba ikut ke Dunia TV, Jambi TV kan bang. Jadi awal mula audisi Jambi TV, baru ngerintis-ngerintis lagi. Ngerintis kecil-kecilan. Sampai akhirnya ketemu sama... Kenal sama Ibu Wali Kota gitu kan bang. Ikut acara-acara di pemerintah kota gitu bang. Sampai detik ini Alhamdulillah. Terus dapat job MC sekarang mulai Alhamdulillah juga gitu bang. Jadi ngejob, nge-MC, siaran radio dulu di TV. Memang sekarang di TV nggak lagi kan bang. Mungkin udah bukan masanya lagi gitu kan. Sudah saatnya bergantian orang. Dan satu hal sih bang yang sampai detik ini tuh yang belum apa ya bang. Di saat seperti ini tuh bang. Ya balik lagi tuh kayak kedua orang tua tuh udah ada gitu nah bang. Jadi kayak ngerasa aku udah kayak gini loh gitu loh. Tapi aku yakin sih bang orang tua aku tuh pasti menyaksikan aku gitu bang. Pasti bangga ngeliat anak. Di sana gitu kan bang. Ngeliat si Bungsu hari ini bisa mandiri Allah Akbar. Alhamdulillah bang. Itu pokoknya hingga detik ini aku sangat bersyukur bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu nah bang. Bisa di posisi sekarang itu sangat bersyukur dengan. Mungkin orang yang baru kenal sosok Rian itu. Iya. Belum tau bang kisah yang ini bang. Mereka tuh cuma nyaksiin sekarangnya gitu bang. Belum menyaksikan terdulu-dulu tuh kayak gimana itu belum tau gitu nah bang. Orang-orang cuma tau bagaimana Rian-nya Rian di atas panggung. Bener. Lagi ngimsi. Mereka tuh gak tau sebenernya di balik lahir itu gimana gitu bang. Di sekarang mungkin udah saatnya sih untuk bongkar lah ibaratnya itu sama bang Zunzen. Iya bener. Luar biasa. Tips nih bang. Apa motivasi ya bang ya. Iya. Jadi intinya gini loh bang. Setiap manusia itu bang sudah diciptakan dengan kelebihan masing-masing. Itu loh bang. Sebagaimana lagi kitanya yang bisa memanfaatkan dan menyalurkan itu lagi bang. Tuhan itu tidak menciptakan manusia dengan kekurangan aja bang. Pasti dengan satu kelebihan pasti setiap orang. Dan satu hal lagi kita tuh kalau masa aku gak punya bakat gitu bang. Itu menurut aku sendiri tuh bullshit bang. Maksudnya sebenernya kita tuh setiap orang punya bakat. Tapi tergantung lagi nih, kau punya niat gak nih gitu nah. Kalau punya dorongan gak, punya niat gak. Terus punya pikiran maju gak, itu juga satu bang. Kalau semuanya itu dilakuin gitu bang. Pengen maju, punya niat. Pasti apapun itu bisa bang. Kayak lah jadi penyiar, jadi MC. Bisa. Jadi apapun lah itu. Bisa, karena aku yakin bang Zulzian juga mungkin otodidak kan bang. Belajar, gak pernah ada kursus public speaking, kursusnya MC. Benar, benar. Gak ada kan bang. Pasti pertama kali ini dulu, pertama MC hiburan itu bingung ya. Bener bang. Aku pun juga pernah ada kursus gak pernah bang. Kursus segala macam gak pernah. Semua otodidak aku lakuin dan dengan semangat, keberanian, tekat, dan kuncinya percaya diri gitu loh bang. Terus, satu hal lagi. Kalau teman-teman dari kampung, dari desa, jangan minder bang. Jangan minder. Aku salah satu bukti bahwa kita tuh bisa bersaing di kota gitu loh bang. Meskipun kita dari kampung, dari dusun, dari desa, kita bisa berkarya di kota. Gitu loh bang. Terus, satu hal lagi bang. Sejauh ini, aku sudah belajar banyak bang. Bukan belajar, bukan merasa aku sok sempurna bang. Dari semua perjalanan hidup, aku sudah ngerasain bang. Pernah makan indomie sebulan. Sebulan full itu cuma makan indomie bang. Selama di Jambi gitu bang. Saking gak ada penghasilan gitu bang. Nebeng tempat tinggal. Sudah pernah gak megang duit sama sekali. Jatuh bangun kehidupan itu sudah bang. Tapi satu hal, ingat teman-teman yang masih punya orang tua bang. Menurut aku bang. Cobaan paling berat dalam hidup itu kehilangan kedua orang tua bang. Tidak ada cobaan yang lebih berat kecuali kehilangan kedua orang tua. Itu bang. Yang pelajaran, satu kesimpulan yang aku dapat. Jadi, setelah ini kan aku kemarin sempat sakit satu tahun bang. Aku gak ngerasa aku punya cobaan yang berat. Sakit satu tahun bang. Enggak. Karena aku sudah ngalamin dalam hidup aku kehilangan kedua orang tua. Itu cobaan paling berat dalam hidup aku. Sakit satu tahun itu menurut aku kecil. Gampang. Mau sekarang kalau giliran aku gak punya duit, gak makan. Kelaparan menurut aku juga itu hal yang kecil. Sepele gitu bang. Tidak ada yang bisa mengalahkan, menandingi. Cobaan kehilangan kedua orang tua. Gak ada bang. Itu sudah puncak cobaan menurut aku bang. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini. Yang masih punya orang tua. Coba gunakan waktu dan kesempatan sebaik-baik mungkin. Selagi mereka. Selagi mereka masih ada. Bahagiakan mereka. Dengan cara apapun. Bener. Yang sukses terus. Abang bangga loh dengan Rian. Siap bang. Terima kasih juga bang Zulzain. Makanya kemarin bang Zulzain ngajak. Rian bikin itu yuk podcast. Boleh bang, boleh, boleh. Jadi kayak semangat bang. Jadi kan kemarin tuh sempat sakit satu tahun itu bang bener-bener pakum. Orang-orang mungkin bertanya, mana nih Rian bener-bener pakum? Dari sosmed segala macam bang. Jadi dapat cobaan sakit kan kemarin bang. Jadi sekarang udah mulai bangkit lagi pelan-pelan gitu bang. Mudah-mudahan dengan cobaan yang kemarin. Yang cobaan itu kemarin sakit. Nanti kita buat di part yang berbeda. Oh siap. Itu semua orang. Dari yang Rian alami tuh. Ternyata hal-hal gaib itu memang bener-bener ada loh. Bener sekali. Nah, tapi kita tahan. Kita tutup dulu untuk yang ini. Part 2-nya teman-teman. Rian ini pernah sakit. Sakitnya aneh pak. Di perisal ke dokter. Nggak ada penyakit. Akan tetapi satu tahun. Ngelam. Sub indo by broth3rmax